Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Podcaster di Mosa Sompo Pada hari yang keren ini, kita ke dalam tamu spesial alumni dari King's College London Semua tahu bahwa King's College London ini salah satu univers top di dunia Bahkan menuju ranking 23, antara 23 sampai 30 King's College London ini terletak di kota London Salah satu universitas terkuah di Inggris dan didirikan oleh Raja Inggris Ini luar biasa, nah hari ini kita ke dalam tamu nih Mahasiswinya yang bernama Aisyah dari Indonesia Muhammad Dia ini juga adalah generasi inial dunia Lulusan SMA Life School Jakarta Semua orang tahu ini adalah SMA terbaik, salah satu terbaik di Jakarta Aisyah apa kabar? Salam dulu Sehat-sehat semuanya? How are you doing? Good? Fine? I'm doing interview, how are you doing? I'm fine, I'm fine Oke, ini banyak kabula muda ingin tahu nih Apa yang menyebabkan Anda merasa Pertanyaan saya, apakah Anda puas dengan pendidikan luar negeri Pendidikan King's College London, pendidikan Inggris Pendidikan Raja-Raja Inggris Karena banyak orang ingin tahu Apa sih sekarang manfaatnya zaman ke-2023 nih Kampus UI udah bagus, ITB udah bagus, UMPAK udah bagus Bahkan kampus-kampus internasional dari berbagai negeri di Australia Pada berdatangan ke Indonesia pendidikan Nah kenapa Anda mau jauh-jauh ke Inggris Ke King's College London yang susahnya minta ampun Untuk kuliah 4-5 tahun, hidup sendiri Tidak ada orang tua, tidak ada siapa-siapa yang membantu Masak sendiri, musim dingin Minus 10 jalan di jalan Di Indonesia ada supir, ada pembantu Kenapa Anda mau seperti itu? Silahkan, Aisyah Jadi, saya memilih untuk kuliah ke Inggris itu Hal yang pertama adalah orang tua saya menyuruhkan Kuliah itu tahap pertama Kedua akhirnya saya research-research Ternyata bagus Kuliah di luar negeri itu adalah suatu pilihan yang tepat Karena saya lebih open-minded Negara yang lebih terbuka Lebih banyak bisa mendapatkan pengalamannya Gak cuma belajar, tapi real life experience juga Jadi, itu dia poin-poin yang membuat saya Oh, oke akhirnya saya tertarik kuliah ke luar negeri Saya bisa jalan-jalan Gak hanya bosan Kalau kuliah di Indo kan mungkin sama ya Sama kehidupan pas kita SMA, SMP, gak berubah kan Dengan adanya kuliah ke luar negeri Berarti saya Apakah ingat? Apa itu? Boleh suara-bibah Anda bisa bilang bahasa Inggris Itu seperti Seperti mematilkan diri di sana Highltest Seperti mematilkan diri di sana Di sana yang kepadamu Semakan diri di sana, right Jadi, seperti Kamu mematilkan diri di tempat lain Seperti mematilkan mata untuk dunia asal Anda So, yeah, in terms of academics as well, I feel like it's 100% more better rather than Indonesia. I mean, I can't say it because I don't really know how it is right now, but I feel like it's still, because it's like a developed country, right? So, of course, I feel like it's always better studying outside, and then you can know lots of other cultures, other people's cultures, so it's a plus as well. Lots of plus, basically. Yeah, if you ask me, I can list it, like, list 100%. This is what you say five years ago, or after you study already five years from now? From research, from asking people, so before, I ask other people as well who already did studying in the world as well, and after I actually experienced it. Okay, setelah lima tahun tinggal, hidup, pekuliah di King's College London, campus terbaik di dunia, Apakah Anda merasa menyesal, Anda puas, atau Anda sesuai dengan harapan Anda lima tahun lalu? Karena banyak generasi muda ingin tahu nih, ya kan, apakah Anda merasa satisfied with international education, with teaching quality, international facility, international environment in London, etc., etc.? What do you think, what do you think, are you satisfied? So, I've been living in UK for almost six years. Six years already? So, what do you think? Okay. I feel like I'm super satisfied, I'm left there more than here, nothing alive, but yeah. Tapi, of course, kaya kongsi pengen pulang, ada anak-anak keluarga di sini, cuman kalau bisa bawa keluarga ke sana, bila di sana. Jadi, gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda memilih jurusan matematik, math, itu salah satu jurusan yang paling susah. Saya 30 tahun lalu mengambil kuliah aerospace engineering, itu sudah susahnya minta akut engineering, pas saya lihat jurusan matematik, itu lebih susah dari aerospace engineering, Karena isinya hanya angka-angka aja, itu enggak ada, guruk itu udah enggak ada, saya lihat kemarin. What do you think about math, your major, why you choose this major, and what do you think this major can contribute to your self-fulfillment, and then your country's development, etc.? Jadi, pertama kali memilih matematika karena pertama memang suka matematika, menurut saya itu adalah jauh lebih gampang dibanding membuat esai, segala macem. Jadi, dulu tuh kepikirannya masih kecil, kepikirannya paling gampang ya exam, karena matematika itu jawabannya itu aja kan, enggak ekstra. Jadi, menurut saya itu lebih gampang. Setelah itu, ya udah jadi suka matematika, jadi menurut saya enjoy belajar. Udah terus, apa gunanya jurusan matematika itu menurut saya adalah jurusan matematika itu paling gampang ya, mendapatkan pekerjaan, segala macem. Karena sangat luas, bisa masukkan aja, finance, bisa masuk consultant, bisa masuk tax, apapun itu banyak. Jadi, menurut saya itu adalah satu pilihan yang bagus ya, karena bisa masukkan aja lebih gampang. Good, good. Last question, what do you think about Stephen Hawking? Good. Good, you know, he is a very well-known ilmuwan ya, scientist, from British campus ya, from Oxford or Cambridge ya? Stephen Hawking, it's Cambridge I think ya? Cambridge. You think it's good? You inspired by Stephen Hawking? I think. Okay. Okay guys, terima kasih atas podcast kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, we will be the last campus in the world. Okay, guys, see you in the next guest. And then hopefully we will invite next guest from a student from Ohio State University. Okay, see you guys. Terima kasih. Greta. Okay, pierwszy. I think you mights Minaah! D athletic, two of the students'